Bersama dengan waktu, Ruang Redaksi memberikan kabar terbaru, Sultraline hari ini. Inilah jalannya prosesi pelantikan Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Provinsi Sulawesi Tenggara, Anton Timbang beserta pengurus, Priode 2021-2026, Selasa 30 Maret 2021. Kesemuanya dilantik secara langsung Ketua Umum Kadin Indonesia, Rostan Perkasa Roslani di Hotel Klaro Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, dengan tetap mematuhi protokol kesehatan di masa pandemi serta dikawal ketat aparat kepolisian. Ada pun tema yang diambil dalam pelantikan, yakni Satukan Hati Bangkitkan Ekonomi Sultra. Sebelum berlanjut, jangan lupa subscribe channel Sultra lain, nyalakan loncengnya agar Anda yang pertama mendapat informasi terbaru dari ruang redaksi kami. Dari amatan, pelantikan tersebut dihadiri juga Kepala BKPM RI, Bahlil Lahdia, Gubernur Sultra Ali Masih, Anggota Komisi 7 DPR RI, Rusda Mahmud, Unsur Forkompinda Sultra, Ketua Koni Sultra, Sekda Sultra, Ketua DPRD Sultra, Bupati Wali Kota, para Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia, Ketua Kadin Provinsi yang sempat hadir, beserta tamu undangan lainnya. Usai pelantikan, Ketua Umum Kadin Indonesia, Rosan Perkasa Roslani berharap kepada pengurus yang baru saja dilantik, mampu bersenyergi dengan pemerintah, sehingga investasi dan perekonomian di Sultra semakin baik lagi ke depannya, karena banyak potensi yang dimiliki Sultra yang memang harus ditingkatkan. Pemerintah, Pak Kepala BKPM RI, Pak Kapolga, Pak Dalam, Semua dari sindang ini. mengatakan bahwa semua pemangkutan pemangkutan ini siap berusaha dengan Gantin dan tentunya ini akan membuat iklim berusaha, iklim berinvestasi dan juga pergerakan-pergerakan di Sulawesi Tenggara ini insya Allah akan menjadi makin baik ke depannya karena kita lihat begitu banyak potensi di Sulawesi Tenggara yang memang harus bisa ditingkatkan dan berikan kemanfaat terutama sebesar-besaranya kepada usaha dan masyarakat di Sulawesi Tenggara Terima kasih Senara dengan itu, Gubernur Sultra Ali Masih mengatakan pemerintah provinsi siap bersinergi dengan Gantin dalam penyusunan program sehingga bisa sejalan dalam mendukung kemajuan Sultra yang lebih baik Antara program Gantin dan program Gantin, tadi saya sampaikan kita bisa menjadikan cukup kemajuan potensi bagaimana kita menjadi besar dalam suasana masalah di Sulawesi Tenggara kita bisa menjadikan salah satu yang terbuka di Sulawesi Tenggara kalau kita kelola dengan baik kita benar di Parah Pantai saya makanya tadi kita akan kita 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 di tempat kita 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 untuk kita khususnya upaya peningkatan UMKM. Ya itulah nanti dalam program kerja kita nanti, kita akan mempersiapkan bagaimana gaya-gaya kita dalam melakukan hal-hal pandemi COVID-19, khususnya terhadap peningkatan UMKM. Itu nanti kita akan bina. Pak, tadi ada yang menarik? Kayak kesambutan dari tempat ini? Ya. Nah, saya kira itu angin segar buat kita ya, khususnya kami peningkatan lokal yang ada, sehingga UPV yang ada yang tadinya mati, mungkin segera kita akan koordinasikan kepala BKPM untuk bisa diudukan dan itu menjadi bagian daripada pengusaha lokal. Dalam acara pelantikan ini, Karin Sultra langsung menjalin kerjasama dengan beberapa perbankan dan BUMN guna menumbuhkan ekonomi di Sultra. Dari Kompleks Blok MBND Kendari, Ruang Redaksi Sultra Line mengabarkan untuk Anda. PEMBICARA 1 Dari Kompleks Blok MBND Kendari, Ruang Redaksi Sultra Line mengabarkan untuk Anda. PEMBICARA 1 PEMBICARA 2 PEMBICARA 3 PEMBICARA 3